Kita lanjut lagi Jadi Ketika kita pengen menyebutkan orang ketiga yang pengen melakukan sesuatu Tinggal johonan Lanjut ke bentuk ketiga Nah yang contoh ketiga Wati ingin belajar bahasa Korea Wati ingin belajar bahasa Korea Berarti ini kan sudah jelas orang ketiga yang kita sebut ya Wati Wati si nun Dia ingin apa? Belajar bahasa Korea Ingin belajar Belajar bahasa Koreannya Beu da Da nya dihilangkan Langsung ditambahkan Go shippo heo Wati si nun Hanggukorul beu go shippo heo Tapi kalau misal saya yang pengen Kita tinggal langsung 저는 hankukorul beu go shippo heo Gitu aja Kita lihat contoh Disini Keinginan yang dilakukan adalah Cegel ikta Membaca buku Misal ditanya Sekarang kamu mau gak melakukan apa? Muwat apa? Haku shippo H nya ini dari kata Hada ya Hada artinya melakukan Jadi kamu mau melakukan apa? Saya mau baca buku Berarti tinggal da nya dihilang Ditambahkan dengan Go shippo heo 저는 지금 책을 Ilkku shippo heo Ilkku shippo heo Terus misal ditanya 지금 무엇을 하고 shippo heo? 공원에 가다 Kita lihat 저는 지금 공원에 가다 Da nya hilang Langsung li tabakkan go 싶어요 저는 공원에 가고 싶어요 자 그 다음에 2번 지금 무엇을 하고 싶어요? 저는 영화를 보다 Da nya hilang 고 싶어요 저는 영화를 보고 싶어요 반듯 3번 지금 무엇을 하고 싶어요? 쇼핑을 하다 다 nya hilang 쇼핑을 하고 싶어요 Saya ingin berbelanja Lanjut lagi 수이다 지금 무엇을 하고 싶어요? 저는 수이다 다 nya hilang 고 싶어요 Saya ingin beristirahat 저는 쉬고 싶어요 kalau orang ketiga bagaimana kita bilangnya tinggal tambahin 공원에 하고 싶어요 atau 영화를 보고 싶어요 쇼핑을 하고 싶어요 쇼고 싶어요 ini menyatakan keinginan kita lihat cara penerapannya dalam sebuah percakapan ini ada indah sama jiwon mereka pergi ke toko buku atau kalau kita bisa bilang anggaplah daiso ini sebenarnya supermarket dia tokserba semuanya serba ada supermarket atau kadang mereka ada bilang juga syupo syupo ini toko kelontong sebenarnya ya supermarket ada juga istilah 편 syanijom syanijom itu convenience store ada daiso di korea itu tokserba semuanya serba ada disana termasuk kalau misalnya Rabun pengen lebih spesifik toko alat tulis itu namanya mung gu com mung gu com toko alat tulis kayak buku-buku stiker alat tulis cantik-cantik yang lucu-lucu itu ada di mung gu com kita lihat percakapannya munggu tarah 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 buku joki musen imi jir matho buku-buku yurubun 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 silakkan ikutin ya tapi sambil itambah kira kira artinya apa 자, 시작하겠습니다 Siwon si, 무엇을 사고 싶어요? 저는 책을 사고 싶어요 Inna si는요? 저는 가방을 사고 싶어요 이 가방 어때요? 아주 예뻐요 얼마예요? 그럼 주인, pemilik 떡원의 ceritanya datang 앙갈비는 이 가래원입니다 가래원, 바사 koreanya adalah 직원 kita 앙갈비는 직원 자, 얼마예요? 책은 한 권에 7만 루피아 가방은 11만 루피아예요 여기 있습니다 감사합니다 안녕히 가세요 자, kita bahas artinya Siwon si 무엇을 사고 싶어요? dia tanya kamu mau beli apa? karena Inda ini adalah orang kedua yang hadir langsung di percakapan jadi dia tetap pakai 고 싶어요 kecuali orangnya tidak ada di tempat berarti 고 싶어요 저는 책을 사고 싶어요 saya pengen beli 책 책 itu buku jadi 책을 사고 싶어요 Inda 신은요 nah, disini ada partikel 9 yang kita bahas tadi ini apa? menunjukkan perbandingan aku pengen beli buku loh kalau kamu gimana? pengennya apa? gitu ya Inda 신은요 kalau kamu kalau Inda 신 gitu ya 저는 가방을 사고 싶어요 saya pengen belinya itu tas gitu ya terus dia tanya 이 가방 어때요 어때요 itu artinya gimana? jadi, eh gimana nih tasnya? oke enggak? gitu ya 아주 예뻐요 예뻐요 dari kata 예쁘다 ingat tadi ada eliminasi vokal e jadi 아주 예뻐요 oke terus 잠시 후 di bawah ini ada tulisan 잠시 후 artinya beberapa saat kemudian berapa harganya? 책은 nah kalau bukunya hanggone per satu jilidnya 7만 rupiah 7만 artinya 7 itu 7 man itu 10 ribu jadi 70 ribu rupiah kabangen nah kabang kalau tasnya 7만 rupiah 10 itu 10 man itu 10 ribu berarti 100 ribu rupiah di sini si jikonnya si penjualnya itu tidak hanya menyebutkan satu benda tapi ada perbandingan harga yang mana satu harga harganya sekian satunya lagi beda gitu ya jadi dia pakai 책은 bla 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 kabangen bla 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 jadi beda oke terus pada saat indah sama jiwannya itu menyerahkan uang mereka sambil mengatakan yoki semnita atau yoki sayo terus si jikonnya bilang kamsahamnita nyongi gaseyo selamat jalan atau seperti yang kita coba ungkapan tadi ya Yarebun bisa bilang om mani paseyo atau nanti si jikonnya akan bilang ne tau metu sayo seperti itu ya ini contoh percakapan jual beli disini mungkin tidak apa ya namanya tidak tidak termasuk menyebutkan jumlah barang ya tapi nanti kita di sesi latihan di sesi latihan kita akan coba menyebutkan jumlahnya pakai angka asli dan juga harganya pakai angka sino kerasa yarebun kongbure de foksebel oh foksebel ini yesebel carasiku silahkan pelajari materinya dulu ya pelajari preview materinya silahkan di pelajari dengan baik terus di sesi zoom kita kasih yang setelah kita akan latihan bareng-bareng ya agar untuk materi hari ini cukup sampai disini jika ingin ditanyakan silahkan tanyakan ke grup whatsapp terima kasih terima kasih